Mobile World Chong Res 2024 menjadi lebih meriah dengan kehadiran Infinix yang memperkenalkan berbagai teknologi terbaru, antara lain Cool Max Air Charge dan Extreme Temperature Battery, yang siap mengubah peta dunia gaming dan teknologi mobile. Sorotan utama adalah Infinix GT Ultra, sebuah smartphone gaming dengan dual-core yang dilengkapi dengan teknologi inovatif tersebut, menjanjikan peningkatan pengalaman bermain game mobile ke tingkat yang belum pernah terjadi sebelumnya. Ketika Infinix memperlihatkan GT Ultra di acara Showstoppers MWC 2024, para gamer langsung tertarik. Ini bukan hanya penambahan pada lini smartphone gaming, tetapi juga langkah besar dalam inovasi dan performa. GT Ultra menjadi smartphone gaming dual-core pertama yang ditenagai oleh Sock Mediatek Dimensity 9300, dengan skor AnTuTu yang sangat tinggi mencapai 2.215.639. Cool Max Air Charge, revolusi dingin untuk gaming, segera menjadi pusat perhatian sebagai inovasi unggulan dari Infinix untuk para gamer, terutama dalam mengatasi masalah panas selama bermain game. Sistem pendingin ini, yang menggabungkan semikonduktor dan udara, dapat menurunkan suhu smartphone lebih dari 10 derajat Celcius. Teknologi pendingin unik ini, bersama dengan kipas dan algoritma AI, memungkinkan prosesor bekerja secara optimal untuk sesi bermain game yang lebih lama tanpa overheating. Air Charge, pengisian daya yang lebih menyenangkan, juga diperkenalkan oleh Infinix. Teknologi ini memungkinkan pengisian daya tanpa kabel dari jarak hingga 20 cm menggunakan teknologi resonansi magnetik multi-coil. Ini bukan hanya tentang kemudahan pengisian daya tanpa perlu menyambungkan kabel, tetapi juga tentang keamanan dengan teknologi resonansi dan perlindungan terhadap tegangan berlebih. Extreme Temperature Battery, inovasi ekstrim temperatur bateri dari Infinix, menunjukkan dedikasi mereka terhadap inovasi berkelanjutan. Mereka mengklaim dapat mengisi daya pada suhu serendah 40 derajat Celcius, berkat optimalisasi struktur baterai dan kombinasi elektrolit biomimetik serta teknologi fusi solid state, meningkatkan performa baterai hingga 300% pada suhu normal. Infinix GT Ultra, kemungkinan akan diluncurkan dengan desain yang berorientasi gaming, serupa dengan apa yang kita lihat pada Infinix GT 10 Pro. Smartphone ini datang dengan layar WQHD Plus AMOLED berukuran 6,67 inci, dilengkapi dengan refresh rate 144Hz dan touch sampling rate 480Hz, memberikan keunggulan tersendiri bagi para penggemar game. Dari segi kamera, Infinix GT Ultra akan membawa sebuah kamera utama 200MP yang dilengkapi dengan optical image stabilization, serta menawarkan lensa telephoto dan ultra-wide. Untuk selfie, smartphone ini juga dilengkapi dengan kamera depan beresolusi 32MP. Dalam hal perekaman video, Infinix GT Ultra mampu merekam hingga kualitas 8K pada 30fps, sementara kamera depannya mendukung perekaman video hingga 4K pada 30fps. Dalam hal konektivitas, Infinix GT Ultra dilengkapi dengan dual speaker stereo JBL, koneksi NFC, Bluetooth 5.4, fingerprint di dalam layar, dan port USB C3.0. Meskipun demikian, tidak ada audio jack 3,5mm dan slot kartu memori pada perangkat ini. Kapasitas baterainya tetap pada 5000 mAh jam dengan dukungan fast charging 180W. Harga belum diungkapkan, namun seperti yang terjadi sebelumnya, Infinix seringkali menawarkan harga yang kompetitif di pasar. Kami berharap Infinix Indonesia dapat merilis ponsel ini dengan harga di bawah 10 juta rupiah. Bagaimana pendapat kalian tentang ponsel ini? Apakah kalian merasa sangat tergoda atau sebaliknya?